Kita ke informasi berikutnya, Pemirsa Pejabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi, berharap Ikatan Nasional Konsultan Indonesia terus menjadi mitra strategis pemerintah provinsi dan menciptakan inovasi-inovasi dalam proses membangun Jakarta menjadi kota bisnis berskala global. Rencana pembindahan ibu kota negara ke Kalimantan membuat pemerintah pusat bersama pemerintah provinsi DKI Jakarta menyiapkan sejumlah langkah untuk menganjadikan Jakarta sebagai smart global city. Pejabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, bahkan mengajak para ahli untuk memberikan gagasan dan konsep pembangunan Jakarta di sektor infrastruktur. Sedang berproses. Sampai. Targetnya kapan? Ya kan ada tahapan-tahapan tuh, ke Mendagri, DPRD, terus nanti ke DPR. Ya kita lihat aja pembahasan. Terkait dengan konsep infrastruktur, Jakarta harus yang terbaik. Udah, udah, udah. Termasuk ekonomi, termasuk sosial, termasuk pembangunan sumber daya manusianya, masyarakatnya. Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Ikatan Nasional Konsultan Indonesia atau INKINDO ERI Haryadi. Menyatakan pihaknya akan menciptakan inovasi sehingga dapat mewujudkan Jakarta menjadi kota bisnis berskala global. Ya, tadi Pak Gup sudah jelas memberikan arahan bahwa Jakarta diharapkan bisa tetap menjadi kota bisnis sepeninggalan birokrasi. Nah, secara global, kami tentunya dari INKINDO akan memberikan masukan-masukan terkait dengan mungkin tata ruang atau apa sistem yang akan disampaikan kepada Pak Gup. Baru tadi kan kami mendengar dan tentunya Pak Gup sudah punya gagasan. Dan makanya saya minta Ketua DKI Pak Pung untuk sering soan, bahkan ikut musrenbank, supaya komunikasi antara INKINDO dengan KUP DKI lebih akrab. Seperti diketahui saat ini, Jakarta tengah bertransformasi dari ibu kota negara menjadi kota bisnis berskala global. Nantinya Jakarta akan berfungsi sebagai simpul utama jaringan ekonomi dunia yang memiliki dampak langsung dan nyata pada urusan sosial ekonomi global. Jakarta, Adi Firmanca, Adi XCN. Terima kasih telah menonton!